Bakal calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sambangi para petani di kawasan Pangalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungan ini, Anies berkesempatan mendengarkan keluh kesah para petani terkait langkainya pupuk bersubsidi, serta harga jual yang terkadang tidak stabil dan bahkan tidak menguntungkan para petani. Bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan kunjungi para petani di kampung Cipanisikan, Desa Warna Sari, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Anies berinteraksi dengan para petani dan ikut serta memanen komoditas kol yang ditanam oleh para petani di kawasan ini. Selama kunjungan, Anies juga banyak berdiskusi dengan para petani. Anies mendengarkan keluh kesah para petani dimulai dari langkainya pupuk bersubsidi, harga jual hasil panen yang terkadang selalu tidak stabil, dan bahkan sampai tidak menguntungkannya para petani, serta bantuan permodalan yang membuat petani sulit berkembang. Kelangkaan pupuk, apalagi pupuk bersubsidi, dan mereka mencampaikan bahwa sebaiknya sudah harus ada langkah baru untuk memastikan bahwa terjadi keserjaan pupuk, sesuai dengan kebutuhan yang ada di petani. Dan kebutuhannya sudah bisa diprediksi sebetulnya, karena siklus produksi itu kan dari tahun ke tahun sama, dari musim ke musim sama. Tinggal suplai pupuknya. Prioritas kita adalah reformasi tata niaga pangan. Karena produksi pangan kita sesungguhnya baik, tetapi tata niaganya harus dikoreksi, supaya petani mendapatkan harga jual yang lebih baik, bagi konsumen yang menggunakan hasil-hasil pertanian, harganya juga bisa lebih murah. Anies bertekad akan menyelamatkan permasalahan ini, agar para petani di Indonesia semakin sejahtera, dan kualitas pangan di Indonesia semakin membaik. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, AYUS, melaporkan.